Buat Sienna, ibu tuh belajar keikhlasan. Hah? Keikhlasan. Keikhlasan. Karena ibu suka sering I love you so much. And there's a lot of times di mana ibu kangen banget sama Sienna. Sama? Iya. Hai moms, kita ketemu lagi di Mom's Talk. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan satu ibu yang luar biasa. Moms sih udah gak asing lagi deh pasti sama ibu yang cantik ini. Anaknya juga cantik banget. Aku dari tadi ngeliatin, jadi sebelum sesi ngobrol-ngobrol sama narasumber kita hari ini, kita kan foto-foto dulu ya. Dan aduh aku gak berhenti-berhenti ngeliatin kekompakan, keseruan dari ibu dan anak perempuannya yang dua-duanya sama-sama cantik. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Marsyanda. Hai Ca, apa kabar Ca? Baik. Lama banget kita gak ketemu. Sangat lama sekali. Kayaknya antara 10 sampai 15 tahun lah ya. Nah kayaknya selama itu ya. Untuk udah kalau seumur-umur 30 ke atas, kita ngobrol-ngobrol, ya ampun 10 tahun gak ketemu. Iya, itu beneran ya gitu. Ca, sibuk apa sekarang? Aku baru saya syuting film layar lebar, terus insya Allah mau nyelesaikan soundtrack untuk film itu, terus kemarin bisa di US, terus udah sebulan di sana ya? Iya, sebulan. Kembali lagi ber-acting sempet break berapa lama Ca? Jadi sebenernya pas sebelum pandemi mulai, aku itu udah syuting sebuah layar lebar lain lagi nih. Oke, oke. Jadi kalau layar lebar yang terakhir, yang kedua. Nah, yang pertama itu sebelum pandemi ada satu judul. Cuman dia itu ada satu adegan yang kita syutingnya tuh taruh paling terakhir nih jadwalnya. Kebetulan adegannya tuh rame-rame, amar ribuan orang. Dan acaranya, maksudnya scene-nya tuh outdoor, amar ribuan orang. Tiba-tiba pandemi terjadi. Jadi kita tinggal sisa syuting satu lagi. Satu yang dilarang tuh kan, berkumpul. Gak bisa banget kan. Akhirnya kita lagi menunggu kapan ini kita syuting dan karena pengen banget di bioskop. Jadi memang, dan kita apa namanya, sutradaranya, produsernya sangat udah gak mau sampai apa ya, green screen kayak gitu-gitu saking idealis dan pengen ini bagus gitu ya. Jadi kita bertahan lah sama yang nunggu sampai possible syuting itu. Tinggal satu scene itu. Satu hari itu doang. Hahaha. Baiklah ya. Kembali lagi ber-acting, kembali lagi beraktifitas gitu ya. Kalau aku ngeliat Caca sekarang tuh, you're so glowing. Caca tuh bener-bener yang keliatan happy banget. Apalagi tadi kan aku bilang ya, ngeliat Caca sama Sienna berdua ngobrol, foto gitu kan ya. The bonding gitu kan ya. Ini bener-bener beda banget Caca, bener-bener yang wow gitu lah, so happy to see you, udah bener-bener yang glowing dan bener-bener bisa bersama Sienna dengan ketawa-ketawa gitu. Caca, apa yang membuat Marsyanda tuh menjadi Marsyanda yang sekarang? Apa ya, buat aku yang pasti pertama support dari orang-orang terdekat, terus udah gitu yang pasti juga dilancarkan ya semua jalannya sama yang lain. Tapi aku juga nggak bilang bahwa keadaan yang ketika kita lagi susah, lagi banyak kecobaan, itu bukan sesuatu yang artinya anti-lancar atau lawannya gitu. Betul-betul-betul. Sesuatu yang ketika masanya lagi berat, I think itu perlu terjadi. Jadi ketika lagi di masa-masa yang happy, yang lebih mudah, kita lebih appreciate masa yang susah itu kan. Setuju, setuju. Dan satu lagi yang mungkin bisa bikin aku seperti sekarang adalah keyakinan ya, keyakinan aku bahwa segala keputusan yang pernah aku buat di masa lalu itu aku percaya bahwa Aku nggak harus meyakinkan semua orang untuk percaya sama aku, tapi ketika one day orang akan ngeliat sendiri kok ada apa ya, pelajaran yang mungkin nggak semua orang di dunia harus say yes to it. Tapi my mission adalah untuk bisa inspire orang lain sebagai versi diri aku yang sesungguhnya. Itu aja sih. Prosesnya gimana sampai bisa sampai ke titik ini nih, Ca? Emang titik ini kayak gimana sih? Kayak tadi ngobrol sama Ca Ca kan kayaknya, I don't need to prove anything to anybody gitu loh. Dalam artian kayaknya ini ya kayak yang Ca Ca rasain sekarang nih gitu. Iya, gimana ya? Jadi memang banyak sih macam-macam prosesnya. Jadi ada masa-masa dimana aku kayak pernah kecewa sama pendapat atau cara masyarakat bereaksi. Kecewa karena dalam pikiranku seluruh dunia itu karena memang aku dulunya sangat naif banget orangnya. Jadi aku tuh ngeliat semua orang udah pasti baik aja, semua orang pasti positif aja nggak mungkin berpikiran buruk, negatif, dan lain-lain. Tapi ketika sesuatu yang aku lakukan itu against kemahaman banyak orang dan pendapat mereka semua sangat judgemental dan lain-lain tuh aku sempet kayak, kok ternyata nggak sebijak itu ya gitu sempet ada rasa gitu. Tapi aku belajar bahwa, oke this is the real world. Kita nggak bisa menganggap semua orang tuh amazing gitu loh. Jadi aku belajar untuk menyesuaikan diri dengan dunia nyata antara apa ya, menjadi diriku, menginspirasi banyak orang dengan kelebihan serta kekuranganku juga. Jadi ada proses dimana kayak aku harus belajar sih kayak, ayo Cah melek Cah. Dunia tuh nggak sesurgawi itu. Itu bukan dunia sinetron bidadari yang ada bidadari, you know something like that. Nah, Cah-Cah kan melalui medsos juga nih, melalui social media, Cah-Cah juga bercerita tentang pengalaman Cah-Cah. Apa yang membuat Cah-Cah berani untuk, ya udah cerita aja kenapa gitu. Karena kan ya kita tahu ya, quote-unquote pencitraan tuh kan masih kental nggak cuma di kalangan publik figur ya nggak sih Cah. Maksudnya like everybody's doing it pencitraan gitu. Tapi kan maksudnya Cah-Cah nggak ada pencitraan, aku cerita aja apa adanya. Nah itu apa Cah? Apa yang membuat Cah-Cah akhirnya melakukan itu Cah? Soalnya aku tuh pernah, Kak, waktu aku umur 15 tahun ya, sekitar segitu, aku ngerasa lonely banget. Ada satu kejadian dalam hidup aku yang berat banget waktu itu terjadi dan aku nggak tahu mesti cerita ke siapa dan aku struggling banget. Aku di momen itu aku sendirian, aku doa sama Tuhan, sama Allah kayak, ya Allah kasih saya sekarang petunjuk kalau nggak saya, I can lost my mind. Dan aku ngerasa banget di momen itu aku tuh sendiri. Dan kenapa aku banyak sharing lewat social media mengenai struggle aku, gimana aku menghadapi itu, gimana aku survive. Supaya orang-orang seperti Cah-Cah kecil dulu itu yang merasa dirinya sendiri, mereka tahu ada orang lain yang ngalamin struggle juga dan bisa survive. Apa harus dilakukan jadinya ya, Kak? Iya, karena aku rasa memang sih benar maksudnya yang melakukan pencitraan tuh nggak cuma di dunia selebriti atau publik figur aja. Tapi walaupun dengan begitu banyaknya orang-orang yang menciptakan image baik lewat social media, tapi aku percaya sebenarnya banyak orang yang haus banget sama realness. Setuju. Setuju. Honesty. Banyak orang yang mencari itu dan menginginkan, banyak yang menyuarakan kejujuran. Dan abis Cah-Cah keluarin tuh maksudnya ya udah benar-benar yang bilang apa adanya gitu. Rasanya gimana, Cah? Rasanya kayak aku bebas. Plong. Rasanya benar-benar kayak bukan plong hanya demi aku ngerilis perasaanku doang, tapi aku bisa grab hati orang-orang yang lagi membutuhkan teman. Iya, iya, iya. Itu sih tujuannya. Kita tau juga ya mom sekarang ini kalo kita ngomongin masalah mental health. Sekarang sih untungnya sebenernya kalo kita balik lagi ngomongin social media. Ada bagusnya social media juga sekarang hadir karena akhirnya membuat banyak orang yang tadinya, Dia aku kenapa sih? Gitu kan ternyata mereka jadi tau kayak tadi Cah-Cah bilang kan jadi tau oh iya aku ini aku butuh untuk teman bicara. Paling nggak butuh untuk mengeluarkan unek-unek aku. Mereka jadi lebih sadar akan mental health ini sendiri ya nggak sih Cah? Anakku sendiri juga udah yang berani ngomong. Aku kayaknya lagi gini deh, aku lagi kayak gini deh. Mereka bener-bener berani speak up gitu loh. Aku dimusuhin sama teman-teman aku. Aku gimana ya gitu lah. Jadi bener-bener mereka berani untuk ngomong. Nah Cah-Cah kan punya YouTube judulnya Marsh. Ya kan? Nah ini disitu tuh banyak quote-un quote video jujurnya Cah-Cah gitu kan ya. Nah ini tentang kehidupan dan juga perasaannya. Kenapa Cah-Cah memutuskan untuk bikin konten YouTube Marsh ini dan juga banyak video jujur disitu Cah? Iya. Memang tujuan aku untuk bikin YouTube channel tuh sebenernya dari awal aku mencoba clear ya sama diri sendiri. Oke Cah, purposeful apa nih mau bikin YouTube channel? Apa mau cari banyak viewers? Apa punya target subscribers? Mau sekian millions dalam waktu berapa singkat atau segala macam. Tapi dari awal banget aku udah punya visi kalau goal aku adalah aku mau connect dengan orang-orang yang sehati, sefrekuensi. Jadi orang-orang yang butuh teman untuk memotivasi mereka melalui cerita kisah yang nyata, melalui struggle yang nyata dan ngeliat orang beneran nih ngalamin struggle. Bukan hanya sekedar cerita film yang dibuat di skenario, tapi a real struggle gitu. Dan mereka bisa ikutan ngeliat aku apa ya, mencapai apa yang aku inginkan tapi mereka ngeliat proses belajarku sampai situ. Gak hanya the beautiful ending aja yang mereka lihat. Jadi ketika aku masih susah pun di masa-masa susah aku sharing juga. Karena menurut aku itu malah yang pentingnya gitu loh. Orang tuh biar bisa melihat bahwa oh dia juga cuman manusia biasa seperti aku. Ya, ya, ya. Jadi ketika aku berbagi sesuatu yang mendengarkan mereka mendengarkan karena oh gue tau dia pernah susah juga. Dia gak hanya sekedar ngomong motivasi. Aku setuju. Ya, ya, ya. Jadi bener-bener bisa sharing. Jadi orang yang nonton juga I feel you gitu. Iya. You're speaking out what's been in my heart. Tapi gue gak bisa cerita ke siapapun tapi lo menyuarakan itu gitu loh. Karena masih banyak ya, Ca. Kita tahu walaupun sekarang tuh orang juga bisa mengekspresikan semuanya lewat medsos atau mereka juga lebih sadar gitu kan. Tentang kalau kita berbicara soal kesehatan mental atau mental health. Tapi tuh masih banyak yang ngerasa aku gak mau cerita siapa-siapa. Iya. Aku mau simpen aja ini sendiri. Gitu kan. Nah, ini Caca as a mother juga sebagai ibu dari Sienna Putri berumur 8 tahun. Udah mulai gede dong, Ca. Ya kan? Udah masuk usia peritim nih ya. Caca ngebahas gak sih soal kesehatan mental atau mental health ini sama Sienna? Karena anak-anak zaman sekarang tuh mereka kadang-kadang bikin kita tagim, kok udah tahu ya gitu kan ya. Amazing sih kalau Sienna itu emang sangat cerdas, luar biasa banget. Dan Sienna itu sangat very sensitive, peka ya. Dia bisa tahu kalau misalnya nih aku lagi, akunya belum sadar kalau aku lagi tense. Aku lagi anxious, aku lagi agitated. Terus aku kayak udah siap-siap mau pergi gitu kan. Buru-buru mau pulang, mau anter Sienna pulang atau gimana. Terus tiba-tiba Sienna ngomong, ibu why are you so tense? Terus aku kayak dia bisa ngebaca, bisa ngeliat sebelum aku sendiri menyadari sampe aku kayak Am I tense? I think I am. Wait, tunggu deh ibu rem dulu ibu kenapa ya. Dan kalau misalnya aku, aku bukan lebih yang mengajarkan ke Sienna melalui kayak ngajarin ngomong gitu ya. Ini tuh ini, ini tuh itu. Tapi lebih ke gimana aku memanage emosi atau my well being. Dan itu aku contohin misalnya contoh paling gampang adalah kalau aku lagi mau quiet time. Jadi kadang-kadang aku kan misalnya abis ketemu orang banyak, atau abis kerja, atau abis interaksi misalnya kumpul keluarga, karena aku sebenernya introvert, jadi aku tuh butuh quiet time atau me time untuk recharge my energy kan. Ngerti ya? Aku juga begitu kok. I think so, I know that. Ya banyak kayak gitu kan cuma di dunia entertainment. Tapi karena pekerjaannya jadi kita harus extrovert gitu. So, ketika aku butuh recharge, aku komunikasiin sama Sienna. Aku bilang, ibu lagi butuh quiet time dulu ya untuk nge-recharge. Dan gimana aku menyampaikan, supaya Sienna nangkep itu cara aku memanage emosi aku, bukan menolak dia. Yes, bukan lagi gak mau deket-deket, bukan menjauh gitu kan. Jadi aku bilang, kita satu mobil, kita bersebelahan, tapi kita gak ngobrol dulu ya. So, I can be kind. So, I won't be angry. Atau ibu, ibu mau respectful sama Sienna. Itu Sienna, dari Sienna bayi banget ya. Oh, oke. Kayak misalnya hal-hal tersimple, maksud Sienna belum bisa ngomong. Tiap kali aku mau gantiin Sienna baju, pakein Sienna Pampers, tiap aku ngangkat kaki dia, ngangkat badan dia, apapun itu. Aku ngomong, minta izin dulu. Sienna, ibu angkat kakinya ya, ibu mau pakein Pampers-nya. Jadi dia gak yang kayak benda aja yang gak ngerti apa-apa, Angkat, angkat, angkat. Jadi dari dia udah bayi, aku ngerasa gini loh, kalau kita pengen anak kita jadi seseorang yang sopan, kenapa gak kita ke dia, kita juga sopan. Jadi menurutku itu the ultimate, apa ya, contoh. Jadi kita ke dia gimana, itu dia bisa lakukan ke orang lain juga. Tapi aku setuju ya, aku cerita sedikit ya. Jadi dari tadi, ya udah sekitar sebelum kita ngobrol-ngobrol kayak gini, ada kali hampir sejam aku ngobrol juga sama Sienna. Dia adalah anak yang sangat sopan banget dan so sweet banget loh moms. Bener-bener yang, wah menyenangkan sekali ya gitu. Oke, aku tau dari mana rupanya. Jadi emang segala sesuatu tuh dikomunikasikan. Sebenernya in a way, ini Chasya juga mengajarkan Sienna untuk bisa berempati terhadap orang lain. Ya kan, mengerti perasaan orang lain. Kan sebenernya gini kan, untuk kita bisa dimengerti, kita juga harus belajar mengerti orang. Ya kan, itu timbal balik take-in give ya kan. Jadi dari situ kan Sienna, oke aku mungkin ibu lagi butuh waktu. Jadi aku kasih waktu untuk ibu. Bukan gak mungkin one day, ibu aku butuh time out ya. Boleh ya ibu, aku di kamar dulu. Yes. Dan sering deh kayak gitu. Misalnya kayak lagi ngumpul nih, ada aku sama temen-temen. Terus temen-temenku bawa anak-anaknya. Terus mungkin Sienna bilang, ibu ibu i now, i feel like now aku lebih introvert deh orangnya. Dulu mungkin waktu kecil aku extrovert deh bilang. Oke, oke. Oke, itu normal. Ibu juga pernah gitu. Kok pernah berubah? Ya udah nanti kalau nena belum kenal nih sama anaknya temen ibu yang kita mau ketemu. Ya just take a look dulu aja liat-liat. Kalau emang nyaman ngobrol, kalau gak nyaman kasih tau ibu nanti kita bisa pulang cepet. Oke. Jadi aku gak memaksa dia kehendak aku apa. Aku menghormati perasaan dalam hati dia. Gimana kenyamanan dia juga. Gimana kita saling kerjasama lah gitu. Tapi kalau aku memang harus misalnya kerjaan atau apa, aku juga coba komunikasikan. Ini nih yang penting nih. Kadang-kadang kita sebagai orang tua suka lupa tuh. Bahwa anak itu juga punya hak. Anak itu punya emosi. Anak itu juga punya perasaan yang gak bisa dipaksain sama kita sebagai orang tua. Kadang-kadang kita ngerasa bahwa, wah kita orang tua. Aku ibunya, aku punya hak gitu. Kayaknya itu gak seperti itu juga. Tapi ini menarik loh. Makanya aku cerita ya sama moms juga ya. Jadi pas mau foto ini juga. Sienna kalau mood ikut foto ya. That's good. Tapi sebenernya iya bener juga ya. Dia kan juga kalau gak mood susah ya. Tapi ternyata hari ini pas kita foto, pas ngobrol. Mood banget ya. Menyenangkan sekali. Oke. Cah. Sekarang kita ngobrolin Caca sebagai ibu. Sebagai sosok ibu untuk Sienna. Favorite activity nih yang paling sering Caca kerjain berdua sama Sienna. Karena kan kayaknya kalau tadi aku lihat senang nyanyi-nyanyi. Ya kan kayaknya seru banget gitu loh kayak. Kalau anak-anak jaman sekarang besties bilangnya kayak BFM gitu kan ya. Oke. Favorite activity aku sama Sienna adalah quality conversation. Jadi kita ngobrol. Serius? Ngobrol dalam. Deep conversation gitu Caca. Yes. Jadi kayak misalnya paling sering tuh antara kalau gak kita lagi makan di meja makan sambil ngobrol. Atau sebelum tidur. Pas kita di kasurnya udah sebelah-sebelahan di bantal. Terus kita ngobrol bisa setengah jam. Oh iya. Sebelum tidur atau 40 menit mungkin kayak Sienna cerita tentang sekolahnya. Perasaannya dia. Pikiran-pikirannya dia. Terus dia kadang-kadang suka nanya ibu. Do you love me? Dia suka kayak minta apa ya. Gak tau aku juga bingung gitu. Apakah aku kurang mengekspresikan atau apa. Atau dia minta kayak. Ibu are you happy to see me? Tapi I feel that. Itu manis banget. Iya 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 iya. Dia apa ya. Menunjukkan bahwa dia tuh sangat excited gitu loh sama aku. Dan aku sangat appreciate dan bersyukur banget sama hal itu gitu. Maksudnya walaupun waktu aku dan Sienna ya terbatas. Maksudnya sebagai ibunya Sienna kok ketemu Sienna cuma Sabtu minggu. Tapi to still have bonding yang begitu kuat. Aduh itu bener-bener blessing banget buat aku. Iya. Aku melihat Sienna juga jadinya terbuka banget ya sama Caca. Iya sih. Kalau Sienna nanya apapun ke Caca, Caca juga akan ngomong apa adanya. Karena kan banyak juga yang oh itu kamu gak pernah tahu. Ya kan masih ada lah. Contoh ya misalnya kita kan hidup di masyarakat zaman sekarang yang udah serba internet. Informasi masuk dari mana aja. Dan kita gak mungkin kayak ngefilter anak kita hidup di dalam goa. Yang gak denger informasi-informasi yang mungkin belum umurnya dia atau kurang baik gitu. Jadi aku sih lebih kayak open tentang apapun hal-hal yang bagiku. Kalau memang itu Sienna belum umurnya buat dia tahu. Aku akan bilang. Ini bukan urusan sih. Ini bukan urusan sih. Aku bilangnya ini. Ini adalah bahan adult. Aku bilang. Jadi. Ibu akan jelasin ke Sienna. Nanti pas umurnya udah pas. Atau enggak. Kayak. Sienna kan tahu ya. Kalau misalnya kalau ngomong kata-kata A misalnya. Itu tuh. It's not a good word. Tapi itu. An adult word. Aku bilangnya gitu. Jadi aku bilang gitu. Jadi. If you say something like that. If you say that word. Keliatannya kurang sopan. Tapi. If you hear like. Misalnya kamu lagi di. Mana. Ketemu temen. Atau kamu lagi. Ngumpul. Ada temen ibu atau apa. And then some of them slip. Kayak ngomong kata-kata yang kurang sopan. Aku akan bilang. Itu adult word. Kalau temen ibu ngomong. Cuekin aja. Tapi Nena. You have to know that. It's not polite if you say it. Aku bilang gitu. Jadi aku gak menutup dia dari dunia juga. Tapi aku lebih ngebimbing aja. Jadi. Kalau ada hal-hal yang mungkin Sienna pengak mau tahu. Tapi sebenarnya belum pas nih. Untuk usianya. Caca akan jujur ngomong. Belum waktunya. Tapi. Aku akan kasih tahu nanti. Iya. Jadi. Kadang-kadang kan gak ada juga masalah-masalah yang kita sebagai orang tua. Kayak. Wow. Dia nanya ini. Aduh. Itu aku akan bilang sih. Jujur. Ibu. Bingung ngejelasinnya gimana. Nanti mungkin kalau Ciana udah gedean. Ibu akan jelasin. Ibu janji. When I'm ready. When you're ready. And I will communicate it to you. Gitu. Wow. Oke. Ca. Kita sekarang ngomongin. Tentang. Self love. Kalau kita ngomongin self love. Kan jaman sekarang. Related. Berhubungan banget sama. Kesehatan mental. Karena kan banyak dari kita tuh. Yang balik lagi tadi kita bilang. Aku bilang. Kita tuh suka gak sadar. Bahwa kita tuh berada di posisi yang lagi. Gak sehat. In terms of. Kan ya banyak lah. Apalagi aktivitas sebagai ibu. Tinggal mungkin juga di kota besar. Aktivitas sebagai istri gitu kan. Membuat kita merasa lelah. Dan akhirnya kadang kita gak sadar. Itu kan jadi. Kita tahan tahan tahan. Jadinya kena ke mental. Nah. Gimana Caca mengajarkan Sienna. Untuk tetap bisa menjaga kesehatan mental. Walaupun aku yakin ya. Sienna umurnya 8 kan. Sekarang mau 9. Dulu Caca di umur segitu. Gak seperti sekarang. Pengetahuannya dia ya gak sih Caca. Dulu kita kan. Gak tau tuh. Iya kan gitu. Iya kalau sekarang amazing banget. Mereka kan lebih tau gitu kan. Mereka pintar banget. Dan kayak diajak ngomongin apapun. Topik apapun. Nyambung. Jadi kalau ngomongin kesehatan mental. Lebih ke yang aku bilang tadi. Kayak misalnya nyontohin. Sampai soal quiet time deh. Contohnya. Itu kan gimana. Aku memanage supaya. Baterai aku ini gak low bed gitu kan. Tangke emosinya tetap terisi dengan baik. Tangke emosinya tetap terisi dengan baik. Karena kalau udah low banget kan. Aku bisa jadi kayak nyebelin ke orang lain. Bisa marah bisa apa gitu. Aku juga gitu. Pasti moms juga ternyata-ternyata gitu kan ya. Sampai satu hari. Saking Sienna udah terbiasa dengan sistem quiet time. Yang aku suka lakukan. Dia pernah bilang gini. Ibu tadi aku lagi main game Roblox. Terus ada orang kayak harsh banget ngomong sama aku. Jahat gak dia ngomongnya gini, 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 gini. Terus aku bilang. Ya maybe she had a bad day kali ya. Dia jadi kayak gitu. Kesia nena gitu kan. Sienna bilang gini. Maybe she hasn't had her quiet time today. Bener juga. Bener, 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 bener. Jadi kayak mikir ya. Memang itu cara untuk memanage. Dan it's okay to take your time. Untuk ngasih self love ke diri sendiri. Nah itu dia tuh gimana caranya. Marsyanda mengajarkan Sienna untuk. Bisa mengapa ya. Kok kalau katanya. Mungkin bahasa ke dokternya mendiagnosa gitu lah. Ya kan. It's going on. Karena banyak juga berawal dari situ. Kita gak tau apa yang kita rasain ya kan. Kita gak bisa self diagnose. Kok kenapa sih kok. Restless kok ini gitu kan. Nah ini kan something yang juga butuh kita kasih tau. Nah gimana nih caranya Marsyanda. Kalau aku. Memang dari Sienna masih umur 2-3 tahun. Baru mulai ngomong. Itu aku dan keluarganya Ben pun. Dan mama Ines. Istrinya Ben pun juga. Aku bilang luar biasa ya. Mereka dalam soal psikologi. Soal mengolah rasa emosi. Jadi kita memang sebagai keluarganya orang tuanya Sienna. Kita udah banyak menamai rasa. Ah oke. Dari sejak Sienna kecil. Dia udah bilang. Oke oke oke. Ibu. Aku gak nyaman. Dia bisa ngomong gitu. Ibu misalnya mau ke mall. Terus dia kayak lagi gak mau. Di tempat rame. Dia bilang. Ibu tapi aku gak mau. Aku gak nyaman aja. Udah bisa mendefinisikan. Oh tuh kecil umur 2 tahun. 2 tahun 3 tahun. Soalnya aku kayak. Wow gitu. Atau enggak misalnya. Apalagi ya kata-kata Sienna yang lainnya. Banyak lah yang amazing. Amazing sampai pernah. Satu momen lagi kayak. Aku ngobrol video call sama temenku. Video call sama Sienna. Temenku nanya. Sienna Sienna mau nanya dong. Apa yang paling Sienna pengenin buat ibu gitu kan. Sienna bilang. I just want her to be. Yang buatku tuh kayak. Hah? Maksudnya gimana? Ya I just want you to be. Kayak kasih freedom untuk aku to be. Yang menurutku tuh kayak menyentuh amazing dan. How can you get that concept gitu. Gak kepikiran ya gitu. Terus kayak. Dia tulus menyayangi aku. Asalan aku be me aja gitu. Ya ya ya. Itu yang paling penting buat dia. Jadi kayak menurutku. Selain dari gimana aku menyampaikan. Pembelajaran-pembelajaran mental health sama dia. Juga ke apa ya. Contoh aku ngejalanin hidupku. Yang dia saksikan gitu. How I run my life. How I run my days. Jadi kan dia menyaksikan itu. Jadi menurutku. Ya contoh action tuh lebih keras. Gaungnya daripada tutur kata. Nasehat. Ini keren banget loh. I just want you to be. Jadi ibu ya jadi aja gitu kan. Maksudnya kan kadang-kadang kan. Kalau anak-anak kan pasti punya ibu ideal. Itu kayak ibunya itu loh kan. Ibunya ini bisa begini. Ibunya ini bisa masak. Ibunya ini bisa ini gitu. Enggak. Tapi udah. Ibu jadi ibu aja udah. Wow. Luar biasa sih. Mungkin dari kecil balik lagi. Karena dari kecil. Marsanya juga sudah menenamkan. Ya Sienna tuh udah bisa diajarkan. Untuk berempati juga. Sama orang. Dan aku baru semalem banget. Sienna nginep nih. Sienna nanya. Ibu waktu ibu hamil aku. Rasanya gimana? Terus aku cerita. Ibu senang banget hamil Sienna tuh. Sienna tuh mudah banget dalam kandungan. Ibu tau gak? Aku bilang Nena tau gak? Ibu pernah loh nulis surat buat Sienna. Pas ibu hamil masih 5 bulan. Ada di HP. Dan aku masih safe. Aku bacain ke Sienna. Terus? Saya kayak senang banget. Dan dari surat itu pun. Pas Sienna masih di kandungan aja. Aku udah ngomong. Aku tuh gak pernah punya ekspektasi. Sienna harus jadi A. Harus jadi B. Harus jadi C. Oke. Jadi aku selalu bilang. Si ibu percaya. Sienna akan jadi seseorang yang luar biasa. Dengan caranya Sienna sendiri. Dengan warnanya Sienna sendiri. Sienna akan jadi orang yang bermanfaat. Dan you are born for something great. Dan gak tau ya mungkin energi itu dari kita dalam kandungan aja tuh sebagai anak udah berasa. Jadi dia percaya. Whoever you are. Whatever you become. If you believe. Kita akan. Kita emang man for great things. Yes. Ya udah. Silahkan B. Ya. Oke. Tadi aku terus mau nanya. Harapan Marsyanda untuk Sienna apa? Tadi udah dijawab. Aku gak punya harapan apa-apa. Oke mungkin yang gini deh. Boleh gak? Kadang-kadang gini. Karena ada beberapa juga. Kita tau mungkin Marsyanda juga melalui. Terjun di dunia entertainment dari usia muda. Gak gampang. Ya kan? Ya kan? Berat ya kan? Boleh gak? Nanti kalau Sienna memilih untuk. Aku mau follow your path ibu. Oke. Nah itu kan. Maksudnya kadang-kadang bisa jadi ada rasa kayak. Gak gak gak. Udah gak usah. Gak usah deh. Ya kan? Soalnya kalau perjalananku dulu. Aku ngeliatnya. Aku memang sih. Aku sibuk syuting gitu. Cuman aku kan masih tetap menjalani sekolah. SMP, SMA. Aku gak pernah. Apa namanya. Izin sekolah buat syuting gitu. Aku tau itu. Kalau misalnya Sienna one day mau jadi syuting. Mau nyanyi. Atau mau apapun di dunia entertainment. Kalau aku akan gak apa-apa. Asalkan dia tetap sekolah. Dan asalkan dia tau bahwa aku akan memberitahu gitu. Ini tuh bisa capek banget. Jadi jaga well being kamu. Jaga happiness kamu. Tetap harus make time. Itu paling penting. Make time untuk dengerin kata hati kitanya lagi mau apa sekarang. Jangan sampai kalau aku waktu kecil tuh. Kalau aku mau mengakui jujur. Ada momennya aku jadi people pleaser. Itu. Yang aku menomor. Nomor terakhir kan. Kebutuhan dan kesenangan. Itu tuh sering terjadi pasti. Untuk orang yang terjun di dunia entertainment. Maupun ya. Orang-orang pada umumnya. Yes. Itu. Itu paling penting sih. Karena kan sebagai kalau di dunia entertainment kita jadi pusat perhatian. Terus kayak kita harus serving orang banyak. Kalau misalnya dimulai dari usia kecil dan kita belum punya skill untuk kayak. Oke untuk memprioritaskan diri gue. Itu gak salah. Kalau kita gak punya mentalitas seperti itu. Kita bisa jadi pleasing others dulu. Terus kitanya udah abis deh bensinnya gitu. Tiba-tiba udah capek udah sakit udah nangis udah apa gitu kan. Iya bener-bener. Bener-bener. Setuju banget. Oke. Arti menjadi seorang ibu untuk Sienna. Apa nih Ca? Kayak kalian mungkin kasih bocoran suratnya tadi kali ya. Ya itu kan pasti ada di surat itu kan. Boleh banget. Kadang-kadang pas Caca lagi hamil kan. Boleh mau aku bacain? Boleh. Gak apa-apa. Sienna mau disini gak? Mau ikan ya? Tidak? Mau ikan? Tidak? Oke. Hehehehehe. Gak. Gak mau baca tuananku. Ibu cari ya letternya. Kamu mau datang atau tidak? Iya. Sini dong. Hukuk dia. Sini? Ya. Oke. Kemarin notenya. Nih. Sini. Kamu selesai di ibu. Gak mau. Gak mau. Oke. Oh ya gak apa-apa duduk aja gak mau di situ aja. Gak apa-apa. Gak temenin ibu. Jadi ini pertanyaannya mau yang tadi atau? Yang tadi, sambil mungkin kalau mau dibacain juga boleh Jadi ibu mau bacain surat yang kemarin Tapi abis itu terakhirnya ada sesuatu yang ibu belum kasih tau Nanti mau ibu kasih tau Oke You're listening ya Jadi suratnya, kan Sienna lahir Januari 22, 2013 Nah ini aku bikin 22 Oktober 2012 Enggak ini pas ibu masih hamil kan? Jadi pas masih Sienna masih di perut ibu Oke, baby, ini Niana lu baca ya kemarin Baby Sienna Ibu berterima kasih karena kehamilan yang sehat ini Selama 6 bulan mengandung Kamu di perut ini tetap mensupport ibu untuk belajar dan berkarya Baby Sienna Ibu berterima kasih karena kehamilan yang kuat ini Selama ini ibu gak pernah merasa terbebani sama sekali Ibu tetap semangat beraktifitas Baby Sienna Ibu berterima kasih atas kehamilan yang berkah ini Tapi ibu juga mau minta maaf sama Sienna Kalau kadang ibu lupa ngajak Sienna ngobrol Mengelus Sienna dengan hangat Kalau ibu sibuk dan tidak istirahat lebih banyak Ibu mau bilang betapa ibu bahagia atas hadirnya kamu Kamu membawa arti baru dalam hidup ibu Kamu telah memberi begitu banyak untuk ibu selama 5 bulan 6 bulan kehamilan ini Tenaga, inspirasi, semangat Sekarang masuk bulan 6 adalah saatnya Ibu memberi lebih banyak untuk kamu Perhatian, kasih sayang, kehangatan dan menjaga kesehatan ibu Finally, ibu mau kamu tahu bahwa Allah menghadirkan kamu di dunia Dengan tujuan yang spesial dan bermakna Bagi ibu, ayah, keluarga ini dan bagi dunia Ibu percaya kamu akan tumbuh jadi anak yang luar biasa Cantik dari hati dan bawa barokah bagi dirimu dan orang-orang di sekeliling kamu Thank you for being here Kami semua menyayangi kamu Menerima kamu atas segala apa adanya dirimu dan menunggu-nunggu kelahiranmu Untuk membimbingmu kelak dengan cinta di setiap langkah hidupmu nanti Kamu berarti bagi each and every one of us love ibu Yang ibu mau bilang, tadi kan pertanyaannya gimana Apa arti jadinya ibu, jadi ibu nya Sienna Jadi ibu Buat Sienna, ibu tuh belajar keikhlasan 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 Karena ibu suka sering I love you so much And there's a lot of times dimana ibu kangen banget sama Sienna Iya Terus Tapi ibu juga tau Sienna juga bahagia Dan Sienna dijagain sama mama dan ayah yang luar biasa Dan yang terpenting adalah Sienna punya ayah, mama, ibu yang sayang banget sama Sienna Dan Jadi ibu belajar bahwa Allah itu maha baik Terus ibu juga ngeliat Sienna itu kayak ibu You have my soul in you Jadi kayak ibu kayak ngeliat Sienna kayak bangga gitu Kayak oh my god this is my daughter Gitu 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 oke Artinya Jadi ibu Sienna Oh ibu jadi terkaru Luar biasa banget Cak You wanna say something? To Ibu? Kuh H ibu iments I love You Anything else you wanna say? Is there any secret you haven't told me You have told me everything? Lauren такой obrolan kita hari ini, kita tahu banyak banget pasti ibu-ibu juga yang menyimpan dan menahan rasa gitu kan ya dalam artian apa ya, merasa bahwa mental health itu something yang, alah udahlah kita nggak usah, nggak usah dipusingin, enggak, 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 aku tuh ibu ya kan aku tuh istri gitu kan, udah, 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 istilah itu kalau mungkin orang Jawa tak telan aja gitu kan sementara kita tahu itu ternyata impactnya tuh nggak bisa, nggak baik ya kan kalau kita tuh menyimpan semua itu pesan untuk ibu-ibu, para moms yang mungkin biar lebih aware dan lebih bisa menjaga kesehatan mentalnya apa nih Ca? ya, mungkin pesan dari aku adalah untuk kita semua supaya ingat kalau kita mau mempraktekan self love itu bukan sesuatu yang selfish atau egois, karena kita itu mau nyayangin diri sendiri dan nge-prioritasiin diri sendiri jadi tujuannya, kita semua juga tahu kok, tujuannya itu buat orang-orang yang kita sayang supaya pada akhirnya kita jadi lebih baik sama mereka, lebih respectful sama mereka kita bisa lebih sabar dan lebih bahagia ketika kita lagi bersama suami dan anak-anak kita jadi ya prioritaskanlah self love dan healing diri sendiri karena kita nggak akan bisa menyembuhkan rasa sakit yang tidak kita rasakan jadi kalau rasa sakitnya kita pendem, kita anggap nggak ada, dia sebenarnya masih ada dan akan berputar dan akan terlampiaskan biasanya ke pasangan atau ke anak dan kita paling nggak mau itu sebenarnya dan mungkin juga kayak tadi Caca bilang dari pengalaman Caca, jangan kita beranggapan dan berpikir bahwa anak-anak mereka nggak tahu apa-apa, kayak tadi, bahkan Ciana bisa malah merasakan apa yang Caca rasakan bahkan sebelum, oh ya aku lagi kayak gini ya gitu ya iya, anak kecil itu sensitif banget, bayi yang lagi nangis itu akan nggak berhenti nangis kalau yang gendong tuh panik, kalau yang gendong kayak ngerasa itu contoh salah satu contoh, iya bener-bener kalau yang gendong tenang, ngerasa nggak salah, kalau anak ini nangis ya nggak apa-apa dan tenang, itu malah lebih cepet tenang anaknya iya bener sih, itu udah contoh gampang yang mungkin dilalui sama para moms hari-hari ya kan di saat kita lagi, aduh iya aduh, aduh, aduh pasti makin semuanya terasa paniknya seruangan mungkin ngerasain gitu lagi nyuapin anak kita, anak kita makan nggak habis-habis, terus kita nanya aduh dong makan dong, panik kan anaknya nggak mau makan, makin nggak mau makan anaknya jadi parenting ke anak tuh sebenernya akarnya adalah non-parenting diri sendiri dulu ya nggak sih? setuju, 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 kitanya dulu sebenernya ya kan Caca thank you banget, udah mengizinkan kita main kesini, ngobrol-ngobrol ketemu Sienna, ngobrol-ngobrol sama Sienna juga pokoknya sangat selalu buat Caca, dan juga tentunya bahagia selalu Ica, ya amin, thank you so much thank you juga buat para moms, aku abisin lanjut lagi, thank you ya moms ya, bye bye, ayo kacau, thank you aduh, seneng banget gue berubah kamu iya, aku juga seneng, aduh ini tuh hal